Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayah Anda Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Ayah Anda, saya di sini ingin bertanya Apa makna daripada ungkapan Rahmah, Maghfirah dan Itkun Minanar itu Ayah Anda? Ya, tiga isilah ini muncul dalam sebuah hadith Yang antara lain menjelaskan bulan suci Ramadhan itu Awaluhu Rahmah, awalnya Rahmah Wawasatuhu Maghfirah, pertangahannya dalam Maghfirah, ampunan dari Allah Wa akhiruhu dan akhirnya Itkun Minanar Janji pembebasan dan terbebasnya kita Kau beriman yang menunaikan ibadah Ramadhan dari siksa neraka Maka kita sebut etape, mungkin tidak pas betul disilahnya Tahapan-tahapan dari Ramadhan Kalau ada 30 hari, maka 10 hari pertama Itulah sebuah etape atau fasir rahmah Akan diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah bagi kita Karena kita kaum beriman menyahut perintahnya Maka kita berpuasa dan menunaikan ibadah-ibadah Ramadhan Dan nanti puluhan yang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 20 Itulah etape atau fase, tahapan Maghfirah Insya Allah, ampunan Allah akan menerpak pada kita Dan kalau bisa kita teruskan 10 hari terakhir Dengan mengintensifkan ibadah-ibadah Ramadhan Itulah janji terbebaskan dari neraka Prof, apa hubungan antara rohmah, Maghfirah, dan Itzkeminenar? Ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan Kalau itu kita pandang sebagai tahapan Etape, fase dari bulan suci Ramadhan Maka ada tiga etape, tiga fase Dan ini bisa, bahkan perlu kita pandang sebagai sesuatu yang dinamis Jadi kalau fase pertama, 10 hari pertama Ramadhan adalah fase rahmah Ya kita pahami Allah akan menurunkan rahmatnya bagi kita Karena kita telah bersiap diri Dan mampu untuk mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadhan Itulah yang akan membawa kita nanti diliputi oleh Maghfirah Ampunan dari Allah SWT Apalagi selama malam dan hari Ramadhan Kita memohon ampun, beristighfar Doa istighfar kita Inna ka'afun, karim, tuhibbul afwa, fa'afwan Itu kita lantunkan terus Jelang, buka puasa Setelah sholat tarawih Kapan saja Karena kita melantunkan doa mohon ampun InsyaAllah pada fase selanjutnya Kita akan diliputi oleh Maghfirah Kita tingkatkan ibadat kita Tidak hanya kuantitas Tapi juga kualitas Selama bulan Ramadhan Puasa Ditingkatkan kualitasnya Qiyamul Lail, sholat tarawih Ditingkatkan kualitasnya Zikir, tadarus, tadabul al-Quran Maka begitu masuk Etape terakhir Fasil terakhir Sepuluh hari terakhir Ya kita akan dijanjikan Untuk terbebaskan dari Neraka Jadi fase-fase ini Harus kita jalani Secara dinamis Secara progresif Seperti Bertingkat mendaki Gunung di belakang kita ini Bukan Kemudian kita Wah insyaAllah Kalau kita sampai di akhir Ramadan Kita akan dijanjikan Terbebas dari seksa neraka Tapi tidak puasa Tidak sholat tarawih Tidak tadarus, tadabul al-Quran Maka ini Janji Allah tentang fase-fase ini Apalagi yang terakhir Itkum minanar Hanya bagi Kaum beriman Yang menjawab perintah Allah Menunaikan Saum Berpuasa Menegakkan sholat malam Tarawih Diisi dengan Tadarus, tadabul al-Quran Kalau semua ibadah Ramadan Yang terdiri dari banyak subsistem Tidak hanya puasa Tapi juga Kiyamul Lair Berzakat Zakat fitrah Zakat mal Inilah yang akan bawa kita Nanti di akhir Ramadan Kita terbebaskan dari seksa neraka Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih